Hai 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 salam otomotif brem 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 cekit cekit kembali lagi di channel jeo variasi Sidoarjo sebelumnya jangan lupa klik tombol like subscribe dan loncengnya ya biar kalian bisa tahu update seputar variasi mobil di tempat kami hari ini kita kedatangan mobil Avanza Veloz mobil ini rencana mau ganti pember belakang ya udah bisa dilihat sendiri belakangnya sudah rusak ya udah terkelopas dari bahan karet ya Nah sekarang dia juga mau ganti yang bahan besi model towing selain pamper dia juga ada pemasangan list chrome di pintu untuk tahu gimana hasilnya ikuti terus video ini nah sekarang kita lihat mana proses pemasangannya nah sebelum dipasang pemper lama pastikan ya harus dibuka dulu ya Nah ini sekarang proses pembukaannya nah untuk biar nggak nunggu lama kita percepat ya nah pemper lama sudah selesai dilepas sekarang kita mulai pasang yang pemper barunya towingnya nah ini lewat pemasangan pemasangan pangkon pangkonnya yang dibawah untuk tahu gimana hasilnya kita percoba lagi ya Nah untuk pemasangan pemper belakang towingnya yang air bi sudah selesai dipasang ya bisa kita lihat ini bentuk belakangnya kita lihat ke samping nah sekarang kita lihat proses pemasangan list pintunya ya nah sebelumnya kita kasihin isolasi bolak-balik semuanya full jadi aslinya kan cuma dapat tiga aja cuma kita tambahin lagi jadi biar full semuanya ada lemnya solasi bolak-baliknya nah kita berikutnya sebelum kita pasang listnya kita buka semua isolasi bolak-baliknya ya Nah tapi sebelum itu kita juga kasihin lem di sisi yang mau ditempelin ini kita sudah kasih lem ya jadi bener-bener kuat enggak gampang lepas nantinya kena angin nah ini proses penempelannya ya dilihat ujung-ujungnya harus presisi ya enak miring Nah setelah itu kita lap kita tekan pakai lap supaya kita lebih lengket lagi nah begitu seterusnya untuk sebelah-sebelahnya ya balik bananas balik 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 selamat menikmati nah ini kita lihat hasil untuk list pintunya oke sudah tertempel sempurna ini untuk pintu sebelahnya sama proses pengerjaannya dilim dulu baru solusi pola baliknya dibuka lalu ditempelin ya oh ya selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang semua pemasangannya sudah selesai kita lihat check it out nah ini untuk hasil pemper belakangnya untuk nambahin fungsi pemper belakang ini fungsinya jadi kalau kita kena tutul sama sepeda motor di belakang tidak langsung kena di bodinya ya jadi mobil kita lebih aman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati